Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman yuk masak enak nah ini mbo ada daging sedikit ya mari kita buat semur yang enak medok rasanya gampang banget bumbunya diiris-iris aja pertama panaskan minyak dulu setelah minyaknya panas masukkan 5 siung bawang putih iris dan 3 siung bawang merah serta 1 ibu jari jahe di bawah aja udah deh tinggal diaduk-aduk sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi lalu masukkan 500 gram daging sapi nah ini sapinya daging sapinya sebelumnya mbo marinasi dengan soda kue lalu dicuci bersih ya kemudian tambahkan 1 sendok teh garam buat apa soda kue agar dagingnya cepat empuk tidak keras kita osreng-osreng terus sampai mendidih lanjut tambahkan 1 sendok teh lada bubuk 3 sendok makan kecap manis 2 sendok teh gula bawa pakai gula aren ya atau gula merah biar lebih sedap diaduk lagi biarkan mendidih lagi tambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk biar aromanya lebih kuat masak lagi nah ini makin lama dia airnya makin mengental dan bumbunya menyerap sampai ke dalam warnanya juga cantik nah ini sudah setengah matang pastikan dagingnya sudah mulai empuk ya di tahap ini lanjut biar jadinya banyak ini mbo tambahkan 1 kg kentang ya lebih banyak kentangnya ya biar cukup untuk 1 rumah udah diaduk-aduk setelah itu tambahkan air 1 liter air nah ketika ini semua masuk ya air dan kentang daging posisinya sudah empuk ya teman-teman ini tinggal kita matangkan kentangnya dan kita resapkan bumbunya tambahkan lengkuas 2 ibu jari lengkuas 3 lembar daun salam dan 1 buah cabai hijau jika ada setengah jari kayu manis kalau ada daun jeruk boleh banget ditambahkan 3 lembar sampai 5 lembar daun jeruk kita tutup agar dagingnya empuk makin empuk dan kentangnya matang kita aduk sambil tes rasa ini kentangnya belum empuk ya jadi kita akan masak kembali sampai daging dan kentangnya benar-benar sudah matang kita tutup biarkan mendidih makin lama airnya makin menyusut kita ambil daging yang paling tebal dan terlihat paling keras kalau yang satu ini sudah bisa dicubit berarti sudah oke ini sudah melempuk ya nah dagingnya sudah empuk bahkan yang tertebal ya tinggal kita tanakan lagi agar bumbunya lebih meresap nah ini sudah enak banget aroma dagingnya sudah keluar semua terlihat ya kentangnya sudah bening pertanda matangnya juga sudah sampai ke dalam terakhir kita tes rasa tadi baru satu sendok teh garam ya ini kurang rendang gurihnya ini buat tambahkan dua sendok teh kaldu bubuk rasa sapi biar lebih kuat buat tambahkan lagi satu sendok teh lada bubuk dan biar lebih merdok buat tambahkan lagi dua sendok makan kecap manis aduk wah terlihat makin medok warnanya aromanya makin sedap kentangnya juga sudah empuk ya daging kentang empuk ini sudah maten matikan kompornya dan semur daging sapi kentang bumbu iris siap disajikan ini enak banget demikian teman-teman resep simple rendang daging sapi dan kentang selamat selamat mencoba ters ters Terima kasih.